Intro Kita langsung ke Gus Romney, masifnya pergerakan dari Cipitas Akademika, respon Anda seperti apa? Begini ya, dalam setiap khutbah Jum'at, itu khutib, karena di Indonesia ini mayoritas beragama Islam, saya ingin memberikan ini sebagai sebuah kebiasaan yang kita itu selalu jalani setiap hari Jum'at. Itu selalu menutup khutbah dengan satu ayat, bahwa Allah itu memerintahkan, inna Allah ya'murubil adli wal ihsan, jadi menyuruh kita untuk berbuat adil dan baik. Nah kalau kemudian para akademisi ini muncul baru-baru ini, ini bukan soal mengikuti suasana yang disebut oleh Bung Fahri sebagai masa perang mereka baru turun, bukan. Karena memang keadilan itu sudah diinjak-injak, semenjak putusan MK yang kemudian dihakimi oleh MK-MK dinyatakan pelanggaran berat. Sehingga nurani keadilan para akademisi yang tidak memiliki pretensi atau partisan apapun itu terusik. Jadi kalau mereka itu hari ini baru turun karena memang mereka sudah tidak tahan lagi melihat keadilan kita diinjak-injak. Bagaimana mungkin misalnya seperti Palti Huta Barat yang kemudian mengangkat persoalan adanya dalam tanda petik kemungkinan konspirasi di antara Forkopim dari setiap kabupaten di Sumatera Utara di Batubara. Justru dia yang kemudian dilaporkan bahkan ditangkap surat perintah penangkapannya langsung dari Bareskrim. Ini kan rasa yang mengusik nurani keadilan. Nah keadilan itu soal rasa dan orang yang bisa merasakan itu hanya orang yang memiliki etika. Tetapi kalau kemudian etika itu dijadikan dasmu, ya memang orang itu tidak bisa merasakan adanya etika. Ini yang kemudian akhirnya para akademisi turun gunung. Sudah 58 kampus, ada 126 kampus negeri saja. Tetapi sudah 58 kampus yang turun bahkan termasuk swasta. Dan yang mereka suarakan beragam dan itu adalah sebuah warning agar rasa keadilan ini tidak diinjak-injak terus-menerus. Sehingga kemudian kualitas demokrasi yang merupakan ritual lima tahunan secara prosedural melalui pemilu itu tercederai. Karena kemudian apa yang menyertai proses pemilu itu adalah hal-hal yang menginjak-injak keadilan. Politasis Bansos, tidak perlu kita mencari apakah itu dibuktikan atau tidak. Semua tokoh-tokoh atau menteri yang bertanggung jawab di udang itu, misalnya Menteri Perdagangan, misalnya Menko Perekonomian. Kan jelas mengatakan dengan bahasa yang menyesatkan bahwa ini adalah bantuan Jokowi terakhir Menko PMK. Kalau Pak Presiden tidak tanah tangan ya tidak bisa turun itu begitu. Jadi ada efek asosiatif yang dicoba dibangun bahwa yang maju ini anaknya Presiden dan sekarang Presiden itu baik karena membagi Bansos sehingga kemudian pilihlah anak Presiden. Ini persoalan serius. Karena itu betul-betul abuse of power yang luar biasa. Karena kita betul-betul menyesatkan rakyat dan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang paling bertanggung jawab di sektor itu. Karena itu mari kita luruskan. Dan yang ketiga catatan saya adalah jangan kemudian seseorang itu yang misalnya menghendaki paslon 03 itu kalah. Itu berarti dia memiliki partisanship kepada 01 atau 02. Begitupun ketika menghendaki paslon 02 itu kalah berarti dia memiliki partisanship kepada 01 atau 03. Tidak. Karena pemilu itu soal memilih siapa yang menurut kita paling sedikit mudorotnya. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Pasti ada salahnya dan ada kurangnya. Tetapi kita mencari yang paling sedikit mudorotnya. Jadi yang kita pertarungkan itu kebenaran dan kesalahan. Benar melawan salah. Bukan hanya sekedar menang melawan kalah. Dan kita tidak ingin pertarungan ini hanya menang melawan kalah. Karena kemudian menang melawan kalah saja yang dicari. Maka kita akan melakukan winner takes all. Semua akan diambil oleh pemenang. Bukan itu. Dan bukan itu juga watak bangsa Indonesia. Nah karenanya ketika hari ini kita berbicara akademisi itu tidak menyuarakan partisanship kepada paslon 01 atau 03. Dan juga untuk apa kemudian tokoh-tokoh di 02 merasa terusik dengan statement para akademisi. Tidak mereka tidak mengatai salah satu paslon. Mereka akan mengatakan bahwa proses pemilu ini ditandai dengan jejak-jejak penginjak-injakan demokrasi. Timingnya tadi Gusto dipersoalkan. Timing karena memang munculnya bertubi-tubi dan sudah diingatkan oleh para budayawan. Justru para budayawan seperti Pak Butet dilaporkan polisi. Kalau kemudian Pak Jokowi memerintahkan Proco mencabut. Itu mencabutnya kan setelah berhari-hari dilaporkan. Ketika kemudian melihat gelombang akademisi ini muncul menyuarakan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah sesuatu yang memang sakral. Dan mereka yang kita masih percaya karena mereka tidak merupakan pejabat. Mereka tidak jadi komisaris BUMN. Mereka bukan menteri. Mereka menginginkan kebenaran tertegak di negeri ini. Saya sangat menyayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi. Seakan-akan suara kampus, suara guru besar, suara para akademisi itu masuk dalam desain elektoral. Tidak ada itu. Jangan menuduh guru-guru besar yang ikhlas, yang menyampaikan dengan nuraninya, terus dianggap sebagai politisasi. Siapa yang mempolitisasi? Ini mengetuk suara, mengetuk hati dari kekuasaan yang ada hari ini. Jangan demokrasi diinja-inja, itu mahal harganya. Kalau terjadi kemudian gerakan massa yang kemudian menumbangkan rezim ini, mahal harganya. Oleh sebab itu, suara kampus jangan diremehkan dan jangan dituduh itu partisat. Itu diatur oleh kelompok tertentu. Dihargai tapi waktunya itu lho Bang, bertepatan dengan pilpun. Justru waktunya tepat. Waktunya sangat tepat. Karena apa? Sudah banyak yang mengingatkan, sudah banyak yang memberikan nasihat, tapi kopeh. Dan cenderung sombong. Tidak ingin diingatkan, 56 kampus menurut saya bukan konspiratif. Ini mengingatkan kepada Pak Jokowi. Dan supaya rakyat tidak jadi korban. Kalau suara kampus ini terus dan kemudian ternyata kecurangan terjadi, maka pemilu 14 Februari akan di-legitimatif hasilnya. Tidak diperlukan. Ini bahaya. Dan bahkan seandainya, saya melihat seandainya ini diteruskan, misalkan menang nih 02 yang sekarang sangat sombong karena bisa satu putaran begitu, itu juga akan mendapatkan gangguan secara etika ke depan. Karena kampus sudah bersuara. Ini soal etika yang sudah mulai bergeser dari etika kepada abuse of power. Yang disebut dengan politisasi Bansos, politisasi APBN. Awalnya etika diremehkan, sudah mulai menang. Nah ini diingatkan oleh kampus. Begitu diingatkan oleh kampus, ternyata menuduh kampus ini, karena suara kami sudah tinggi, maka ada skenario pemakzulan, ada skenario rektor-rektor. Coba, itu ciri-ciri mata hati yang sudah tertutup. Pada ini langsung ditanggapi. Pertama begini, pressure group itu membutuhkan konsistensi dan sikap adil. Itu penting sekali. Apalagi kemudian dia berbaju cendikia. Kalau dalam terminologi Hindu misalnya ada Brahmana, ada Satria. Kami yang duduk di sini ini para Satria yang kalau pakai terminologi Bang Fahri dalam perang itu saling bertempur. Jadi Mas Pipin perang dan bertempur itu dua hal yang berbeda. Dan terminologi itu ya biasa digunakan. Nah ketika itu dilakukan, konsistensi mengawasi secara terus-menerus, kita hargai. Dan memang harus itu. Makanya di awal tadi saya sebutkan, saya gembira dan senang ketika kampus mulai memfungsikan dirinya untuk mengingatkan. Kita hormati itu. Tapi jangan juga kemudian kampus atau orang-orang yang baru sekarang muncul itu. Yang dulu ketika Fahri Amjah dilarang masuk kampus, beberapa tokoh dilarang masuk kampus karena dianggap kritis tapi mereka semuanya diam. Karena Fahri, Roki dan segala macam bukan kelompok mereka. Kemudian mereka sekarang karena kelompoknya yang terganggu kemudian muncul. Nah ini yang saya sebut tidak konsistensi. Kelompok mereka itu siapa? Tidak tahu saya. Fahri Amjah buktinya tidak pernah dibela oleh kampus ketika dilarang masuk UGM. Roki Gerung dilarang masuk kampung. Tidak ada yang bela ada ancaman demokrasi. Karena tokoh-tokoh kritis tidak boleh masuk kampus. Tidak ada yang muncul satupun. Saya mau katakan, kalau orang Minang bilang, ini iokan diawak, lalukan diorang. Jadi ini masalah itu. Masalah Anda ada di pihak mana itu saja. Ini menurut saya tujuan yang sangat serius. Saya lanjutkan dulu. Ini ada 58 kampus. Ini yang tadi saya sebutkan, ya harus fair menilainya. Nah jangan juga kemudian tiba-tiba. Ini kan belakangan muncul juga profesor, beberapa rektor yang mengingatkan, kita harus tetap sejuk. Jangan tunjukkan para cendikiawan, para cendikiawan dan segala macam itu kemudian menciptakan pecah belah. Nah tiba-tiba rektor itu dituduh kemudian berpihak terhadap pemerintah, dituduh dibayar dan macam-macam. Nah ini yang saya sebutkan, mereka sedang bicara demokrasi tapi tidak memberikan untuk berbeda pendapat. Itu masalah besar buat saya. Ini narasi persis seperti Orde Baru akan menjatuh. Pejabat Orde Baru. Ketika tadi, ketika tadi Bung menyampaikan ya ini diorkestrasi, itu stigma-stigma dikaitkan dengan elektoral. Bung, gak sesempit itu politik ini. Jadi, persoalan tadi siapa yang mau orkestrasi? Hati Nurani lah yang mengorkestrasi ini. Siapa simponinya? Moral tadi. Itulah mengorkestrasi semua akademisi, mahasiswa bergerak. Persis 97-98. Stigma itu dilekatkan kepada rejim, oh ini digerakkan oleh anti kemapanan. Mereka yang anti pembangunan. Ketika suara-suara datang dari kampus, itu suara moral Pak. Ketika mereka, tadinya loh, kemarin ngapain aja? Kemarin tenang-tenang saja, tidak ada pelanggaran etika, sumbernya adalah pelanggaran etika. Ketika tadi gelanggang, kita bicara gelanggang, ketika kita akan bertarung dalam satu kontestasi, gelanggangnya sudah dirusak Pak. Bagaimana ini memberikan ruang yang adil terhadap seluruh kontestan? Tadi kalau saya menggunakan logika perang, tadi disebut juga sahabat saya Bung Pahri menyatakan ada aturan dalam perang itu. Ada standar etik juga dalam aturan perang sekalipun. Rumah sakit tidak boleh menjadi bagian dari arena peperangan itu. Tempat pendidikan juga begitu. Jadi ketika sumber dari persoalan ini semua adalah MK, pelanggaran etik. Kemudian ada lagi di DKPP, menegaskan ada pelanggaran etik. Kemudian inilah yang semua berproses dalam konteks pelanggangan kekuasaan. Pelanggangan kekuasaan dari Jokowi, yang merancang ini tahun 2021 ingin tiga periode, gagal. 2022 ingin penundaan pemilu, gagal. Kemudian didesainlah lewat Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik tadi. Itulah yang kemudian mengusik rasa keadilan. Dan kemudian dari 2023, pelanggaran etik tadi kita masuk ke era kontestasi 2024 ini, akan digunakan cara-cara curang. Itulah yang diingatkan oleh kalangan akademisi. Kalangan guru besar, ingat sejarah bangsa ini adalah didirikan oleh kaum terdidik. Pergerakan dalam sejarah kebangsaan kita dari 28 kemudian kemerdekaan, itu anak-anak muda terdidik. Kemudian reformasi demokrasi 98, itu anak-anak muda terdidik. Kalau hari ini kalangan terdidik menyatakan ada persoalan rasa keadilan yang diinjak-injak, maka ini tidak bisa dijawab dengan retorika. Hentikan ketidakadilan itu. Hentikan ketidakadilan itu. Bang, ini anak muda juga harus berbicara bang. Kita berikan kesempitan ya bang. Tinggal mahasiswa ini turun aja kok. Itu dia, kita tanya langsung. Mahasiswa akan turun. Saat lagi pemirsa, di catatan demokrasi. Terima kasih. Terima kasih.